Wa'ad amah lan memberi makanan sopo nabi Wa'ad amah lan memberi makanan sopo nabi Min so'i syairin Sangkeng satu sok dari syair Satu sok itu ukuran dari zekat fitrah Paham ya? Jadi satu sok itu ukuran dari zekat fitrah Berarti berapa kilo? Aslinya dua lebih tapi melengkapi disempurnakan menjadi tiga Karena tiga kurang sedikit Karena kita termasuk orang baik Maka dilengkapi oleh orang Indonesia Zekat fitrah itu ukuran tiga kilo Aslinya ukuran sedikit Jadi satu sok itu ukuran tiga kilo Satu sok sama hanya dengan empat mut Jadi empat mut Syair itu gandum Gandum termasuk makanan pokok orang Arab pada waktu itu Mungkin kalau sekarang ya itu beras ya kan Nabi memberi makanan satu sok dari gandum Bil kondekih di perang kondek Nabi memberi makanan satu sok dari gandum Bil kondekih di perang kondek Fasabi'u maka kenyang Sopo para sahabat Para sahabat semuanya kenyang Dengan makanan satu sok Wato'amu halih utawi makanan Wato'amu halih utawi makanan Aksaru itu lebih banyak Aksaru itu lebih banyak Mima sangkeng perkoro Mima sangkeng perkoro Kanah kang den temu opoma Kanah kang den temu opoma Jadi karena disini Maknanya yang ditemukan Bukan karena yang ada bukan Namanya karena Tam Tidak butuh Tidak butuh Khabariz Sekilas penjelasannya Bahwasannya termasuk Mujizat Nabi Nabi memberi makanan Satu sok dari gandum Yang mana satu sok ini Ukuran zakat fitrah Satu sok ini diberi makanan Kepada para sahabat Dan mereka semuanya kenyang Dan puas Para sahabat semuanya akan kenyang Dengan satu sok gandum tersebut Kira-kira Kira-kira untuk santri putra dan putri ini Dengan ukuran satu Dengan ukuran tiga kilo Kira-kira mencukupi enggak Coba yang putri Kalau piket sore Berapa kilo Empat Empat kilo Ini empat kilo Tapi kenyang semua Anggaplah kenyang Karena kita butuhnya Barok Barokah Apa maksudnya Walaupun sedikit Yang penting Mencukupi Mencukupi Barokah Selanjutnya Selanjutnya Nasa mana Nasa Piket Lu ngapain pulang Persiapan Wa'at amahlan Memberi makanan Sopo nabi Minta merin Sangking kurma Golilin Yang sedikit Wa'jema'ahlan Mengumpulkan Sopo nabi Fadlal Azwadi In Kelebihan Piro-piro Makanan In Kelebihan Fadlun itu Kelebihan Kelebihan Piro-piro Makanan Alan Alan Nuto'i Alan Nuto'i Ini Saya lihat Di kamus Bisatun Minal Adim El Jildih Yaitu Sebuah Wadah Yang terbuat Dari kulit Jadi Wadah Yang terbuat Dari kulit Anggaplah Tempat makanan Mungkin Kalau sekarang Apa Sekarang Dan seterusnya Sejenisnya Alan Nuto'i Atas Tempat Makanan Tapi Disini Terbuat Dari kulit Tempat Makanan Biasanya Yang ini Yang putra Kalau Malam Sabtu Itu kan Makan bareng Jadi Seperti itu Tapi Terbuat Dari kulit Terus Setelah itu Fadah Mungko Mendoakan Suwab Nabi Fada'a Mungko Mendoakan Suwab Nabi Laha Maring Azwat Atau Makanan Bilbarokati Kalawan Berokah Bilbarokati Kalawan Berokah Summa Kosama Mungko Membagi Suwab Sopo Nabi Summa Kosama Mungko Membagi Suwab Nabi Ha In Azwat Atau Makanan Ha In Makanan Fil Askari In Dalam Piro Piro Tentara Askar Fil Askari In Dalam Piro Piro Tentara Fakum Mats Mongko Mencukupi Opo Makanan Fakum Mats Mongko Mencukupi Opo Makanan Bihim Kalawan Askar Bihim Kalawan Askar Jadi ini juga Termasuk Nyambung Ke Penjelasan Sebelumnya Termasuk Mujizat Nabi Yaitu Beliau Kurma Yang Sangat Sedikit Oleh beliau Dijadikan Makanan Dan juga Digabung Digabung Dengan Sisa-sisa Makanan Yang sebelumnya Setelah itu Diletakkan Di sebuah Wadah Dan beliau Mendoakan Setelah itu Baru makanan Tadi Baik itu Yang kurma Maupun yang Sisa makanan Diberikan Diberikan Kepada Tentara Yang Sangat Banyak Jumlahnya Dan Itu Semuanya Mencukupi Dengan Kurma Yang Sangat Sedikit Ini kan Bayangkan Ini kan Bala Tentara Secara Dohir Membutuhkan Tenaga Yang Sangat Banyak Tidak Tidak Secara Langsung Membutuhkan Makanan Yang Sangat Banyak Tapi Tamrin Konilin Kurma Yang Sangat Sedikit Fadlul Azwat Sisa Makanan Digabung Terus Dicampur Ditaruh Di sebuah Wadah Dan Ini Mencukupi Kepada Semua Tentara Yang jumlahnya Sangat Sangat Banyak Paham Ya Peace Jam Menunjukkan Yang Berapa Jam Sembilan Kurang